Hai, selamat datang kembali di Lam Rim. Hari ini kita akan meninjau seluruh pelajaran. Ini bagus untuk saya. Saya ingin melakukan tinjauan sendiri, format melakukan episode terpisah dan kemudian melakukannya di waktu yang berbeda. Anda seperti kehilangan alur dari seluruh pengajaran. Saya pikir akan bagus hari ini jika kita kembali dari awal dan meninjau alur keseluruhan Lam Rim yang sudah kita pelajari. Saya akan melakukan alur ini berdasarkan idim dengan gambar-gambar ide yang kita gunakan untuk mengajar guru ACI, para guru ACI. Diharapkan dapat melihat salah satu gambar ini dan mengidentifikasi ide dibaliknya. Saya pikir, Tim, kita mengatakan akan ada berapa? Seribu atau lebih? Berapa banyak? 500, sesuatu seperti itu. Jadi itu seperti mengambil ujian untuk menguji seseorang hanya berdasarkan gambar. Jadi kami akan melemparkan gambar ini pada Anda. Jadi saya menantang Anda selama tinjauan ini ketika kita memasang gambar. Saya akan memberikan beberapa detik dan melihat apakah Anda bisa ingat tentang gambar itu. Ini adalah tinjauan yang baik atas seluruh pelajaran yang sudah kita lakukan. Baiklah, ini dia. Foto pertama, Tuan Seiji. Gambar ini seharusnya mengingatkan Anda bahwa kita berada di tengah praktek untuk orang dengan kapasitas sedang. Dan apa yang mereka coba capai adalah nirvana. Mereka mencoba untuk keluar dari roda kehidupan, dari semua penderitaan untuk diri mereka sendiri secara pribadi. Disinilah Buddha mengajarkan tiga pelatihan yang akan membantu Anda mencapai nirvana pribadi Anda. Latihan ketiga adalah memahami kekosongan, memahami pena. Pelatihan kedua adalah meditasi. Dan pada tingkat mendalam, kedua ini hanya dapat dilakukan di tempat yang tenang, di waktu tertentu dalam sehari, ketika Anda benar-benar fokus di atas bantal meditasi. Pada tingkat mendalam, keduanya harus dilakukan pada periode khusus dalam sehari. Tapi yang kesatu, dasar dari dua adalah berbaik kepada orang lain. Anda bisa menyebutnya moralitas. Anda bisa menyebutnya cara hidup yang etis. Tapi pada akhirnya, ini adalah berbuat kebaikan kepada orang lain. Itulah fondasi yang selalu tersedia untuk kita sepanjang hari. Ini adalah salah satu dari tiga pelatihan luar biasa buddhisme yang ditujukan untuk membantu kita mencapai nirvana. Dan ini tersedia bagi kita sepanjang hari. Jadi, dalam gambar ini, Anda dapat melihat Seiji membantu Geshe Michael menggunakan komputernya yang merupakan salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan anak muda untuk orang tua. Gambar berikutnya. Lihat apakah Anda ingat apa gambar ini. Apa tepakan Anda? Wanita ini melakukan pajaknya. Apa yang membuatnya masuk ke sistem lamrim? Itu membuatnya seorang guru dharma. Ketika saya mengatakan guru dharma atau guru tantra, saya tahu gambar yang Anda ada dalam pikiran Anda, mereka ada beberapa lama besar di atas takhtar dan mereka memiliki topi kudin besar. Mungkin mereka membunyikan lonceng dan sedikit drum dan mereka berpikir, oh itu adalah guru dharma. Itu adalah guru dharma yang nyata. Atau Anda berpikir gambar tua Nagarjuna dan dia sangat mistis. Di lamrim, apa yang kita pelajari adalah wanita ini, dia memiliki beberapa anak. Dia sudah menikah dan dia adalah guru dharma. Dia adalah guru dharma yang nyata. Bapak Rinpoche mengatakan, jangan berpikir bahwa guru dharma harus duduk di atas takhta. Melafalkan ritual tantra. Wanita ini melakukan apa? Dia membayar pajak Anda, oke? Jujur membayar pajak Anda, benar-benar sulit di negara saya. Mungkin perlu beberapa minggu untuk melakukan pajak Anda, dan untuk benar-benar melakukannya dengan hati-hati, untuk melakukannya dengan benar-benar jujur, untuk membayar setiap sen yang harus Anda bayar. Hal ini membuat dia, dia memiliki pelatihan pertama yang luar biasa sebagai orang, ya, orang baik, berbaik pada orang lain. Itu membuat dia seorang guru dharma yang nyata. Lupakan gambar-gambar lama dengan topi besar yang Anda miliki dan bunyi bel, oke? Itu mudah. Siapa saja bisa melakukan itu. Untuk bersikap baik kepada orang lain, sulit. Dan untuk menjaga moralitas Anda, untuk menjaga etika Anda, juga sulit. Selanjutnya, Saya akan memberi Anda waktu. Apakah Anda ingat ini tentang apa? Kutipan di Lam Rim adalah tsultrim denpay gelung atau seseorang yang benar-benar menjaga sumpah mereka, benar-benar menjaga pedoman Buddhis mereka, terutama sepuluh pedoman. Mereka bersinar. Benar-benar bersinar. Seseorang yang membuat usaha Anda rendah hati untuk menjaga kuat minyak mereka, untuk menjaga sepuluh karma baik dan bersikap baik pada orang lain. Mereka memiliki semacam tampilan damai di wajah mereka. Mereka bersinar. Ketika mereka berjalan ke sebuah ruangan, Anda tahu itu. Semua orang mulai merasa lebih baik seperti Tim dan Seiji. Itu adalah cahaya dunia. Buddha mengatakan, orang-orang itu adalah cahaya dunia. Ada ekspresi Kristen. Jangan meletakkan lilin di dalam keranjang. Biarkan dunia melihat wajah bahagia Anda. Dan itu cahaya penuntun. Cahaya penuntun sejati untuk seluruh dunia. Oke. Gambar selanjutnya, idem nomor empat. Ini tebing yang saya kunjungi bersama partner saya, Veronica, di waktu ulang tahunnya selama Lam Rim ini. Mereka berbicara tentang matahari terbenam, yang kata Tibetnya adalah nupa. Ini juga berarti barat karena matahari terbenam di barat. Dan ini adalah kata kerja yang sangat menyedihkan. Ini adalah ide yang sangat menyedihkan dalam Dharma. Tempat paling terkenal di akhir Abi Dharmakosha, rumah harta kebijaksanaan yang lebih tinggi. Rumah harta karun pengetahuan yang lebih tinggi oleh Master Vasubandhu. Dan dia mengatakan, matahari Dharma, cahaya Dharma akan terbenam di dunia ini. Kita akan kehilangan cahaya Dharma di dunia ini. Dunia ini akan masuk ke dalam kegelapan setelah beberapa waktu. Ajaran Buddha akan menghilang di dunia ini. Pertama, mereka menghilang dalam pikiran orang-orang. Tapi mereka masih ada di perpustakaan. Buku-buku ini masih ada di perpustakaan. Dan mungkin perpustakaan yang John Brady belum temukan. Dan kemudian mereka akan menghilang dari perpustakaan juga. Dan kemudian mereka akan hilang selamanya. Saya meletakkan gambar di sini, karena pabung karim poci membuat poin khusus katanya. Jika Anda tidak dapat menjaga kot mit nun, jika Anda tidak dapat bersikap baik terhadap orang lain, maka kita bisa mengatakan Dharma telah meninggalkan dunia ini. Cahaya Dharma telah meninggalkan dunia di dalam diri Anda. Matahari telah terbenam di dalam dada Anda sendiri. Yang akan menjadi hal yang sangat menyedihkan jika kita tidak menjaga janji kita. Gambar berikutnya. Kita menyebut retret ini cinta di saat virus. Intinya adalah bahwa selama waktu yang sangat sulit di dunia, jika Anda menjaga komitmen Anda, jika Anda berbaik kepada orang lain, ketika hal-hal menakutkan dan virus menyebar, kita tidak tahu di mana, kita tidak tahu bagaimana, dan kita tidak tahu berapa banyak yang akan mati. Jika selama masa-masa sulit Anda melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, ini jauh-jauh lebih kuat. dia menyebutkan, jika Anda ingat surga Buddha bintang lima, yang seperti tempat yang sempurna, sangat mudah untuk menjadi orang baik, semua orang di sana adalah orang baik. Ini bukan prestasi besar, ini bukan hal besar, dan bibitnya tidak kuat untuk bersikap baik dalam kelompok orang-orang baik, untuk bersikap baik ketika orang menyerang Anda, ketika orang takut, ketika orang tidak bersikap baik satu sama lain, dan menjadi seseorang yang berdiri dan berbagi hal-hal dalam waktu yang sulit. Maka itu adalah orang yang sangat murni. Itu karma yang hebat. Itu karma yang luar biasa, jauh lebih kuat. Saya pikir virus ini adalah waktu yang sangat baik, dan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk menunjukkan apakah kita benar-benar buddhis? Apakah kita benar-benar melatih jalan buddhisatwa? Dapatkah kita membantu orang lain bahkan ketika segala hal sangat sulit? Gambar berikutnya. Yang satu ini sulit untuk diingat. Saya kesulitan mengingatnya. Saya akan memberi Anda waktu untuk mencoba memikirkan apa gambar ini. Pabongka Rinpoche mengutip beberapa buku dengan akhir yang sangat-sangat umum di buku yang berbeda. Dia mengutip seseorang yang terkenal, yaitu lobsam gewe tenpa cik Semoga ajaran pemenang lobsam drakpa tersebar di dunia ini. Anda berpikir, kita harus masuk di internet. kita harus menerjemahkan lam rim ini ke berbagai bahasa. Kita harus menyebarkan berita baik ke orang sebanyak yang kita bisa. Itulah akhir doa. Dan seharusnya setelah lam rim ini, atau video, dan kita seharusnya berbagi dharma dengan orang lain, kita seharusnya menyebarkan dharma di dunia. Di bagian dari lam rim ini, Pabongka Rinpoche mengatakan, Pabongka Rinpoche mengatakan, tempat Anda seharusnya menyebarkan dharma ada di sini, di dalam hati Anda sendiri. Jangan berpikir bahwa menyebarkan dharma berarti mencoba untuk menerjemahkan video ke lebih banyak bahasa atau sesuatu seperti itu. Itu adalah cara sangat penting menyebarkan dharma. Tapi dia mengatakan, jika Anda menyebarkannya di hati Anda sendiri, tentu saja itu akan menyebar di luar Anda karena dunia ini berasal dari hati Anda. Sebenarnya dari cakra hati Anda sebenarnya. Gambar berikutnya nomor tujuh. Cobalah untuk mengingat gambar ini tentang apa. Saya akan memberikan beberapa saat. Ini adalah topik favorit saya. Memiliki hubungan pribadi dengan orang lain seperti dua orang ini. Menurut pendapat saya dan di Tantra, ini adalah salah satu hal yang paling berbahagia yang bisa terjadi. Itu salah satu hal terbesar yang bisa terjadi pada Anda. Siapa saja akan memberitahu Anda alasan seluruh dunia mencari pasangan adalah membuat orang-orang berbahagia. Ini adalah salah satu kebahagiaan terbesar ketika berjalan dengan baik. Ini adalah salah satu kebahagiaan terbesar yang Anda dapat memiliki. Tetapi Anda tahu dan saya tahu mesu waktu tidak berjalan dengan baik. Itu salah satu penderitaan terbesar dalam hidup. Mengapa ini relevan untuk pelajaran ini? Jika moralitas Anda bagus, ini adalah hal yang paling berbahagia dalam hidup Anda. Dan jika Anda melanggar moralitas Anda, itu juga hal yang sama yang akan membuat Anda sensara. Ini seperti memiliki wanita atau pria baik yang adalah pasangan Anda. Orang yang sama yang membuat Anda benar-benar berbahagia bisa juga membuat Anda benar-benar sensara. Jadi dalam hal ini, Vinaya praktik pribadi Anda tentang kebaikan, perilaku yang baik dibandingkan dengan pasangan yang bisa membuat Anda menjadi orang terbaik dalam hidup atau hal terburuk dalam hidup Anda. Orang yang sama. Idim berikutnya, nomor 8. Yang ini rumit. Lihat jika Anda ingat. Saya akan minum seteguk minuman hijau saya. Terima kasih, Vimala. Ini sebenarnya melambangkan melanggar komitmen Anda. Menarik ilalang mewakili melanggar komitmen Anda. Mengapa menghancurkan tanaman ini? Melanggar komitmen Anda. Jika Anda adalah tukang kebun, Anda tahu bahwa Anda harus menarik ilalang keluar sebelumnya sudah siap. Sebelum bibitnya siap meledak. Jika Anda menunggu sampai bibit siap untuk keluar, Anda baru mulai menarik tanaman keluar, maka Anda akan menyebar sekitar seribu bibit untuk bulan depan atau tahun depan. Anda akan mendapatkan ribuan ilalang tumbuh kembali. Jadi Anda harus menyerang ilalang lebih awal. Hal ini mengacu pada pernyataan yang sangat radikal. Yang Buddha katakan, lak sok trang tal shing shi wa ni la yi Lebih baik mati daripada melanggar sumpah Anda. Kenapa? Ketika Anda melanggar sumpah, Anda menggerakkan bibit yang akan terus tertanam selama banyak kehidupan. Jika Anda mati, Anda merusak satu kompleks seluruh pikiran. Jika Anda mati, Anda merusak kuil yang sangat berguna. Sebuah kuil fisik dan pikiran, Anda kehilangan satu. Tapi jika Anda melanggar komitmen, Anda kehilangan banyak kompleks tubuh pikiran. Anda merusak tubuh dan pikiran untuk banyak kehidupan. Dan Anda membuat bibit bergerak yang akan menghancurkan banyak kehidupan. Buddha mengatakan, Lebih baik mati daripada melanggar sumpah dan itu bukan metafora. Dia berbicara sangat harafiyah ketika mengatakan itu. Lebih baik mati daripada melanggar komitmen. Ada lelucon di Lam Rim. Kita bersumpah tak akan pernah menyerahkan bodhichitta bahkan dengan mengorbankan nyawa kita. Ada pernyataan terkenal, selama hidup kita menunggu untuk dimasukkan ke penjara oleh beberapa orang jahat. Mereka datang dengan pisau dan mereka mengatakan, Serahkan sumpah bodhisattva Anda atau mati hari ini. Kemudian kita akan mengatakan, Saya memilih untuk mati dan mereka membunuh kita. Saya pikir kita semua akan menunggu saat itu sejak kita mengambil sumpah itu. Kita semua menunggu orang-orang ini muncul dengan pisau dan menganjam kita. Tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang berpisau. Kita menganjam sumpah bodhisattva sendiri setiap hari. Kita harus membuat keputusan ini setiap hari ketika memutuskan untuk menjaga sumpah kita dengan hati-hati. Sulit untuk menemukan orang-orang yang menempatkan Anda di penjara dan berkata, Saya akan membunuh jika tidak menyerahkan sumpah bodhisattva Anda. Gambar berikutnya, lihat jika Anda ingat. Saya akan memberi Anda waktu untuk mencoba mengingatnya. Ini adalah referensi. Kami memiliki mix nuts tim penerjemah, dan kami sedang menerjemahkan teks binaya tua, sumpah biarawan, sumpah biarawati. Mereka berbicara tentang sumpah, tradisi bahwa kita tidak seharusnya dan ketika Anda menjadi seorang biarawan atau biarawati, mereka memberikan Anda jubah, mereka memberikan Anda sebuah patung Buddha kecil, dan mereka memberi Anda saringan. Dan di India kuno, Anda seharusnya membawa saringan itu bersama Anda. Ketika Anda minum di sungai, Anda seharusnya menyaring air dulu untuk memastikan Anda tidak membunuh serangga kecil. Kami menyebut sebuah tradisi terkenal di Vinaya, jika ada dua biarawan pergi minum air di sungai untuk mendapatkan sedikit air, maka mereka harus memilih biarawan terbaik untuk memeriksa air. Jangan memilih orang yang tidak peduli tentang serangga. cobalah untuk menemukan seorang pria yang mencintai serangga. Dan mereka memeriksa airnya karena mereka akan lebih berhati-hati. Apa gunanya? Kita berbicara tentang semacam sumpah ekologi, saat biarawan dan biarawati bahkan tidak seharusnya menarik daun hijau dari tanaman, karena ini adalah rumah makhluk kecil. Ini berarti menghormati bahkan sumpah yang sangat kecil. Menjaga mereka dengan sangat serius karena hasilnya berlipat ganda. Kemudian penting untuk menjaga moralitas Anda pada tingkat yang sangat halus, pada tingkat yang sangat halus. Jika saya akan menulis janji bodhisattva, saya akan menulis sumpah bodhisattva ekstra tentang jangan menyinggung sumpah bodhisattva Anda. Tidak ada yang lebih menjengkalkan daripada seseorang yang memberitahu Anda bahwa mereka menjaga sumpah mereka, dan itu sebabnya mereka harus menjadi pacingan hari ini. Jaga sumpah Anda dengan manis. Menjaga mereka dengan bahagia. Jangan berlebihan. Jangan mengganggu orang lain dengan sumpah Anda, karena sumpahnya tidak mengganggu orang lain. Menjaga sumpah kecil. Menjaga mereka diam-diam. Jaga mereka secara pribadi. Jangan beriklan. Ada pepatah dalam Islam. Tangan kiri tidak boleh membiarkan tangan kanan tahu apa yang dilakukannya. Artinya jangan mengiklankan sumpah Anda. Cukup menjaga mereka diam-diam. Menjaga mereka pada tingkat yang sangat halus. Gambar berikutnya. Ini adalah ide bahwa bersikap baik kepada orang lain adalah seperti menanam pohon. Oh, dan hari ini saya pergi ke Cafe Peachtree untuk memeriksa sesuatu, dan saya dan Stanley dan Allison menanam pohon persik di sana. Ketika kami pertama kali memulai acara Peachtree Cafe Morning Show, dan saya ingin memberitahu kalian bahwa tiga buah bersik keluar minggu ini, dan kita punya bersik sekarang. Apa artinya adalah menjaga praktik dasar Anda. Jaga akar dan tanaman karma baik dengan menjaga sumpah Anda dengan bersikap baik pada orang lain. Lalu itu akan tumbuh menjadi pohon dan pohon persik yang kita tanam. Lima bulan yang lalu atau sesuatu sudah memberikan banyak buah. Jika Anda tidak mengurusnya ketika masih kecil, Anda tidak akan memiliki apa-apa. Jika Anda mengurus praktik dasar Buddhis Anda, yaitu berbaik kepada orang lain, maka buahnya akan menjadi ribuan dan ribuan dan ribuan. Itu akan datang, itu akan tumbuh menjadi besar. Ini akan tumbuh menjadi pohon. Ini akan memberikan buah bersik setiap tahun dan selama bertahun-tahun akan memiliki bersik. Jaga, lindungi. Anak ini melindungi tunas dengan hati-hati. Lindungi moralitas Anda. Gambar berikutnya, jika saya ingat benar, ada empat kondisi yang bisa membuat Anda melanggar komitmen Anda. Jadi Anda mengambil komitmen Bodhisattva atau Anda mengambil komitmen Vinaya Praktimuksa atau bahkan jika Anda mengambil jalan berlian komitmen tantrik, saya pikir ada empat. Pabongka Rinpoche meninjau. Mungkin lebih dari itu. Pokoknya, ada kondisi tertentu yang akan membantu Anda melanggar sumpah Anda. Jika Anda ingin melanggar sumpah Anda, ada beberapa cara khusus untuk melakukannya. Yang pertama, yaitu jika Anda tidak tahu, apa sumpah Anda. Itu cara yang bagus untuk melanggarnya. Jika Anda ingin melanggar mereka, maka jangan mempelajari mereka. Dan salah satu hal menjengkelkan, saya punya banyak hal menjengkelkan tentang Dharma. Adalah guru yang memberikan inisiasi iniasi besar, dan mereka tidak menjelaskan kepada orang-orang yang mengambil inisiasi bahwa mereka baru saja mengambil sumpah. Ada ratusan sumpah yang Anda ambil saat mendapat inisiasi, dan Anda akan menghancurkan mereka jika tidak mengenal mereka. Ini tanggung jawab guru. Melatih Anda dalam sumpah Anda sebelum Anda mendapatkan upacara inisiasi. Jika mereka tidak menawarkan untuk melatih Anda, saya tidak akan mengambil inisiasi dari mereka. Cara terbaik untuk melanggar sumpah Anda, cara pertama adalah tidak mengenal mereka. Baca resepnya sebelum Anda mulai memasak. Itu yang Veronica katakan setiap kali saya memasak. Gambar berikutnya adalah seorang wanita yang mengatakan, Ya, itu bukan hal yang besar. Sumpah untuk tidak memotong tanaman hijau tanpa doa. Ayolah, itu sedikit ekstrim. Itu sedikit terlalu banyak. Tidak begitu penting. Hanya beberapa serangga yang mungkin menggunakan daun itu sekali-sekali sebagai atap. Ini bukan masalah besar. Cara terbaik kedua mematahkan sumpah Anda adalah memiliki sikap ini. Oh, yang satu itu tidak begitu penting. Saya menjaga yang besar. Baiklah, berikutnya. Jika kita mendapatkan klesha, artinya jika kita memiliki suatu negativitas di dalam pikiran, itu cara bagus untuk melanggar sumpah Anda. Merasa kesal dengan orang lain atau terobsesi, mendapatkan sesuatu atau uang atau kecanduan Netflix di malam hari. Omong-omong, tidak salah untuk menonton Netflix, tapi saya berbicara tentang menyakiti orang lain karena Anda ingin pulang dan menonton Netflix. Itu masalah. Ini disebut pertarungan geng. Ceritanya apa? Menyerang orang terbesar di sisi lain. Jari tahu siapa pemimpin sisi lain. Dan jangan bicara, jangan bernegosiasi, jangan berteriak satu sama lain. Berjalan ke arahnya dan pukul kepalanya. Dan kemudian seluruh sisi lain akan runtuh. Identifikasi kebiasaan terburuk Anda, dan serang itu dulu. Itu cara untuk menjaga sumpah Anda. Berikutnya. Omong-omong pada usia saya, saya tidak mengatakan berapa umur saya, tapi semua cinta mudah ini begitu konyol dari sudut pandang usia saya. Saya bisa mengatakan itu dengan pengalaman karena saya memilikinya. Tapi hal ini tentang, oh, dia wanita tercantik di dunia. Dia pria paling tampan di dunia. Pertama-tama, kakak tertua saya, dia mengatakan hal yang paling lucu. Dia bilang, Anda suka gadis itu? Saya bilang, ya. Dia mengatakan, Anda ingin menghabiskan hidup Anda dengan dia? Saya bilang, ya. Dia bilang, periksa ibunya dulu. Lihat bagaimana rupa ibunya. Saya berkata, ibu tampak mengerikan. Dia kelebihan berbadan, dia tampak lelah dan dia terlihat mengerikan. Dan dia mengatakan, baik, menurut Anda, dia kelihatan seperti apa dulunya. Jadi, pikirkan tentang hal ini. Jika Anda melekat pada penampilan seseorang, atau sesuatu yang bersikap fisik, atau sesuatu yang tidak terlalu penting tentang seseorang, itu akan berubah. Dan Anda akan melihat mereka sakit. Anda akan melihat mereka menjadi tua. Anda akan melihat mereka terkena dihari dan muntah. Jika Anda tidak beruntung, Anda akan melihat bagian dalam mereka dan dalam operasi. Kapan-kapan? Jangan membodohi diri sendiri, bahwa layak menyakiti orang lain untuk mendapatkan wanita atau pria paling cantik. Itu tidak layak. Ini tidak akan berlangsung lama. Senang rasanya memiliki hubungan, tapi memilikinya untuk alasan yang tepat. Berikutnya, jika Anda memiliki masalah dengan kemarahan, atau Anda mudah marah, coba berfantasi memberikan orang ini sesuatu yang mereka akan senang untuk memilikinya. Ini disebut Maitri. Campa. Cinta. Berfantasi. Mencoba mengingat betapa baiknya memberi seseorang sesuatu yang mereka cintai, sesuatu yang mereka inginkan. cobalah untuk memiliki sikap ini. Jika Anda tidak merasa ramah terhadap orang lain, maka lakukan beberapa fantasi yang berarti meditasi tentang memberi mereka sesuatu yang benar-benar mereka sukai. Berikutnya. Saya akan memberi Anda waktu untuk yang satu ini. Saya yakin Anda tidak ingat apa yang satu ini. Tim curang dengan melihat ke depan. Apa yang satu ini? Oke, ini tentang kesombongan. Kesombongan juga akan menjadi halangan untuk menjaga sumpah Anda. Dan salah satu jenis kesombongan paling umum dalam konteks monastik, tempat buku ini diajarkan umumnya, adalah berapa banyak Anda tahu tentang kitab kuno, berapa banyak fakta yang telah Anda kumpulkan dalam hidup. Ini adalah sesuatu yang saya sangat nikmati tentang pengertian Dharma. Dan semakin banyak Anda mengumpulkannya, semakin Anda merasa istimewa. Pabong Karimpoche berkata, semua Dharma yang Anda pernah pelajari dalam hidup, semua hal yang Anda hafal, semua hal yang Anda perdebatkan, semua kelargeshi yang Anda pernah punya, dibandingkan dengan apa yang masih tersisa untuk diketahui, Anda tidak tahu apa-apa. Anda seperti cacing di dasar laut. Dan kadang-kadang keluar dan melihat bintang-bintang. Banyak bintang-bintang memiliki planet di sekitar mereka. Ada orang di planet-planet itu. Ada hal-hal yang harus diketahui tentang orang-orang itu. Ada hal-hal yang kita ketahui, yang membuat kita begitu sombong karenanya, adalah sebagian kecil dari apa yang Anda bisa ketahui. Jadi jangan sombong. Berikutnya, salah satu motivasi besar untuk melanggar sumpah Anda, atau komitmen Anda adalah moralitas yang akan menghentikan Anda untuk mencapai nirvana, yang akan menghentikan Anda untuk mencapai nirvana, yang akan menghentikan Anda mencapai kedua tingkatan lamrim, nirvana pribadi, adalah memahami kekosongan, mempelajari kekosongan. Jika Anda menyadari bahwa hal-hal jahat yang orang lain lakukan terhadap Anda datang langsung dari apa yang Anda lakukan minggu lalu, maka Anda tidak akan membuat kesalahan besar. Semakin banyak Anda dapat mempelajari kekosongan, semakin Anda bisa mempelajari sebab dan akibat ketergantungan awal, yang berarti orang ini datang dari bibit saya, maka akan lebih mudah untuk menjaga sumpah Anda. Semakin mudah menjaganya, jadi belajar, belajar, belajar. Saya punya guru-guru, Mongol tua, yang sangat tua, dengan TBC, dan dia dulu sering berkata, dia begitu baik, Anda begitu bangga, Anda memiliki sejumlah dasar kebanggaan dari Princeton, dan kemudian Geisha, itu sangat-sangat membantu. Anda akan mendorong diri lebih keras, hanya untuk terlihat pintar. Itu beruntung, tapi nanti cobalah untuk menyerah. Cukup belajar menjadi orang baik. Ini sangat lucu. Dia memberi saya teks Adam di ranjang kematiannya. Saya ingat itu. Berikutnya, ini secara teknis penyebab keempat, bukan, salah satu penyebab melanggar sumpah Anda atau kehilangan komitmen Anda. Sangat sulit di dunia modern untuk menjaga pikiran Anda pada janji ketika Anda sangat sibuk, ketika hal-hal bergerak dengan sangat cepat. Ada seribu hal untuk dilihat di internet. Dan hidup bergerak begitu cepat. Sulit untuk menjaga kesadaran diri. Apakah saya melanggar sumpah? Apakah saya melakukan sesuatu menyakiti seseorang? Anda harus memperlambat kembali ke sumpah Anda dan mempunyai semacam kesadaran sensitif terhadap fakta bahwa Anda memiliki komitmen untuk tidak menyakiti orang lain. Semakin Anda sibuk, semakin Anda harus berhati-hati. Mudah untuk jengkel dengan rekan Anda jika Anda sedang sibuk. Mereka mencoba untuk memberitahu Anda sesuatu, dan Anda punya sepuluh hal yang terjadi di tempat kerja Anda, dan Anda saya tidak punya waktu untuk mengerjakan sekarang. Boss saya memberi saya sepuluh hal untuk dilakukan. Itu adalah saat Anda harus memperlambat dan kembali pada sumpah Anda. Jangan lupa komitmen Anda untuk bersikap baik pada orang lain, bahkan ketika Anda sangat stres, sangat sibuk. Lebih baik untuk melanggar beberapa komitmen bisnis daripada untuk gugup dan stres, dan tidak berbaik kepada orang-orang. Lebih baik tidak membayar tagihan atau melewatkan pertemuan bisnis, atau tidak melakukan sebaik yang Anda bisa dalam pekerjaan, jika itu berarti menjaga jelas pikiran Anda. Gambar berikutnya. Ini adalah seorang wanita yang membeli barang tidak berguna di toko. Lihat apakah Anda ingat cerita ini. Dia berkata, oh, kotak ini begitu indah. Dia pergi ke mall, dia membeli ini. Apa itu? Toko peralatan rumah? Tempat Anda membeli barang-barang? Crate & Barrel. Dia pergi ke Crate & Barrel di Amerika. Dia berkata, oh, suami saya akan menyukai ini. Dia tidak tahu akan digunakan untuk apa, tapi dia akan membawanya pulang. Kemudian ketika dia pulang, suaminya akan mengatakan, Anda gila, ini adalah kotak kecil tidak berharga. Kita punya banyak sampah di rumah. Kembalikan, ambil uang Anda kembali. Haruskah dia pergi ke pompa bensin dan mencoba untuk mengembalikannya? Bukan, itu bukan tempat dia membeli kotak. Ini agak jelas, tapi kita harus mengatakannya. Jika Anda membeli kotak bodoh, karena Anda menyukainya dan Anda berpikir suami Anda akan menyukainya, dan ternyata tidak. Dan dia meminta Anda mengembalikan kotak itu. Jangan bawa kembali ke tempat yang berbeda. Bawa kembali ke tempat Anda membelinya. Apa artinya? Kalian harus membayar saya. sewaktu saat mengaku dosa ketika Anda melanggar sumpah, cobalah kembali ke orang yang memberi Anda sumpah. Cobalah untuk mengaku di depan orang yang memberi Anda sumpah. Apakah boleh mengaku di rumah sendiri? Bahkan bukan untuk sumpah yang Anda ambil dari orang lain pada umumnya. Jika Anda tidak mengambil sumpah dari orang lain, maka mungkin tidak mengapa di rumah, mengaku di depan patung Buddha, atau sesuatu seperti itu dalam kasus ekstrim, tidak mengapa. Tapi secara umum, jika Anda bisa kembali ke orang yang memberi Anda sumpah Anda, mengakui dosa kepada mereka secara terbuka, jangan malu-malu. Kita tidak malu sepanjang hari. Oleh karena itu, jangan malu-malu. Jika Anda melanggar sumpah Anda, dan katakan, kenapa itu? Pergi langsung ke guru Anda, dan katakan, saya melanggar sumpah bodoh ini. Dan guru Anda, wow, Anda benar-benar orang jahat. Anda seperti, ya, ya. Atasilah. Maka Anda merasa bersih dan merasa baik. Anda bisa malu tentang banyak hal dalam itu. Tapi jangan malu tentang sumpah Anda. Jika Anda melanggar sumpah, pergilah. Memberitahu seseorang. Dan itulah cara saya, cara Anda menyingkirkannya, Anda menyingkirkan masalah. Jika Anda memegang dan menyembunyikannya, dan jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu menyembunyikannya daripada mengakunya, atau menyimpannya, maka itu bodoh. Dan Anda tidak akan merasa baik. Anda tidak akan merasa bersih. Terbukulah dengan guru Anda. Saya punya masalah ini. Saya punya kebiasaan buruk. Karma akan hancur. Bibit akan hancur. Guru Anda akan bilang, saya dengar itu sebelumnya. Anda pernah bilang pada saya, tapi harus gigih dan harus memberitahu mereka. Gambar berikutnya. Ini adalah tentang, tunggu apa Anda ingat. Sekali lagi, ini tentang menghormati detil kecil sumpah. Ini sebenarnya sumpah untuk biarawan. Mereka harus menyikat gigi mereka. Dengan tongkat, yang disebut nama Shoshing. Ini adalah tongkat yang seharusnya Anda gunakan untuk membersihkan gigi Anda. Anda cukup memotongnya dari pohon dan menggunakannya. Ini sikat gigi. Katanya biarawan harus memiliki sikat gigi dan Anda harus sikat gigi. Ini mungkin tampak seperti hal kecil. Tunggu, saya mencoba menjaga kerajaan. Sumpah tantrik saya untuk pergi ke surga Amitabha. Dan melindungi semua makhluk hidup dan Buddha mengatakan, ya, tapi sementara itu, bisakah Anda sikat gigi setiap hari? Anda berpikir, tapi itu bukan sumpah yang benar-benar besar. Tapi itu adalah hal-hal kecil yang membuat surga Anda. Itu adalah hal-hal kecil yang bodhisattva lakukan. Yang terbaik dengan orang lain. Yang berbaik dengan orang lain. Tentu saja, semua orang di dunia ini akan menghentikan perang nuklir atau sesuatu jika mereka bisa. Maksud saya, itu jelas. Tapi apakah Anda orang yang cukup baik bahwa Anda bahkan tidak ingin orang mencium bau nafas Anda? Jadi, itu mungkin menyakiti mereka jika Anda sangat sensitif. Tentang hal-hal kecil yang mungkin menyakiti orang lain. Maka, kita bisa mengatakan Anda menjaga moralitas Anda. Dan kemudian itu adalah rincian kecil yang menempatkan sentuhan akhir di surga Buddha Anda yang Anda lihat di gambar berikutnya. Orang ini mendekorasi pohon Natal. Jika Anda pernah melakukan pohon Natal, tapi kami yang dibesarkan dalam tradisi Kristen, Kristen, orang tua kami menyuruh kami membuat pohon Natal. Ada sesuatu yang keren tentang meletakkan ornamen terakhir. Semua orang melihat pohon dan mereka berkata, apakah sudah selesai? Dan mereka berkata, ya, sudah selesai. Dia mengatakan, tunggu, ada satu lagi yang kita harus melakukan di sana. Hiasan pohon Natal ini adalah menyikat gigi Anda. Ini adalah rincian kecil terakhir yang akhirnya Anda menaruh ke Buddhaan Anda. Ini adalah hal-hal kecil yang membuat Buddha. Ini bukan hal-hal yang besar sekali. Ini bukan hal-hal yang besar sekali. Ini bukan hal besar. Itu perhatian untuk rincian kecil. Membuat orang lain berbahagia yang menciptakan Buddha berikutnya. Lihat, apakah Anda ingat yang satu ini? Saya akan memberi Anda petunjuk. Yaman Takah, Yaman Takah. Ini kisah Lam Rim yang terkenal. Biarawan dan biarawati dua kali sebulan harus mengikuti Sojong dan mengaku. Kesalahan yang sudah dilakukan ke satu sama lain dan terbuka. Guru itu berkata. Mereka memukul ganti. Mereka memukul ganti. Mereka memukul ganti. Yang merupakan sepotong kayu khusus. Terlihat seperti dua kali empat. Dan Anda memukulnya dengan tongkat lain. Dan itu bel kuno. Sebelum logam menjadi umum. Mereka memukul papan. Dan ketika Anda mendengarnya, Anda harus pergi ke Sojong. Mereka masih melakukannya. Saya membuat ganti dengan guru saya. Dia menginginkan satu. Dan kita membuatnya dengan dimensi yang tepat. Dan semua aturan tentang hal itu. Bila Anda mendengar ganti, Anda seharusnya Anda pegang di sini. Dan Anda memukulnya seperti ini. Lalu semua biarawan dan biarawati seharusnya datang untuk mengaku dosa. Dan guru ini berkata, tidak, saya tidak akan mengaku dosa. Dan guru ini berkata, hei, mereka memukul ganti. Ayo, para siswa mengatakan, tidak, saya tidak akan mengaku hari ini. Guru ini bilang, apa? Itu adalah salah satu komitmen utama biarawan untuk pergi ke Sojong. Guru itu berkata, apa yang Anda bicarakan? Dia bilang, saya tidak perlu pergi hari ini. Guru itu berkata, apa maksudnya? Anda tidak pergi hari ini. Dia mengatakan, apakah Anda lupa? Anda memberi saya sebuah inisiasi Yaman Taka kemarin. Saya Yaman Taka. Saya pun, saya tidak perlu pergi ke Sojong lagi. Guru menarik telinganya dan berkata, apa ini? Anda Yaman Tika? Yaman Tika akan ke Sojong dengan saya sekarang. Apa artinya adalah, jangan memberi saya alasan bahwa Anda adalah tantrika besar, dan Anda lebih dari moralitas. dan sekarang Anda memiliki visi yang lebih tinggi. Ini benar-benar ide salah. Ide yang salah. Jika Anda punya inisiasi rahasia, maka Anda harus pergi ke Sojong setiap pagi atau sesuatu. Anda harus pergi lebih dari orang lain, karena itulah yang memberi Anda memberikan kekuatan pada latihan tantra Anda, memperlakukan orang lain dengan baik, dan mengaku saat Anda membuat kesalahan. Ini adalah gambar sedih. Kita selalu berpikir tentang moralitas sebagai akar dari praktik kita, dasar dari praktik kita. Bapak Rinpoche semacam membaliknya. Ini gambar yang sempurna. Dia mengatakan, bayangkan sebuah pohon apel yang telah dipotong menjadi dua. Sebenarnya dia menggunakan pohon palem. Seseorang mengiris dan memotong bagian atas pohon. Jadi, Anda tidak mendapatkan daun. Bahkan daun tunggal tidak akan keluar. Oleh karena itu, Anda tidak akan mendapatkan bunga. Oleh karena itu, Anda tidak akan mendapatkan buah-buahan yang selalu datang dari bunga-bunga. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Seseorang yang tidak baik kepada orang lain hari demi hari, jam demi jam. Mereka memotong semua setiap kesempatan untuk mendapatkan buah-buah praktik yang indah. Berikutnya. Ini adalah ide dari sesuatu yang guru saya tanyakan kepada saya. Maaf, saya bertanya kepada guru saya. Dan saya tidak tahu apakah Anda ingat, Jalan pertama dari kelima jalan, jalan akumulasi. Anda mencapai itu ketika Anda memiliki tragedi pribadi. Tetapi jika Anda berada di jalur bodhisampa, Anda meraihnya ketika Anda mendapatkan bodhichina. Saya berkata, Saya tidak mengerti apa yang tragis tentang bodhichina. Dan dia berkata, Tidak, tidak, tidak. Ini masih merupakan tema tragedi. Tragedi setiap makhluk hidup, setiap makhluk di seluruh alam semesta ini mengambil tragedi yang sama. Tragedi komunal adalah awal dari lima jalur. Memikirkan tentang tragedi itu adalah awal dari lima jalan untuk seorang bodhisampa. Jadi benar, itu adalah sama. Anak anjing mengalami kesulitan. Tapi sekarang semua anak anjing di keranjang mengalami kesulitan. Kita semua berada di sini bersama-sama. Dan itulah awal bodhisampa. Gambar berikutnya, ini adalah seorang pria berjabat tangan dengan seseorang di kantor mereka. Saya membayangkan wanita itu memperkenalkan mereka. Ini Joe. Dia bekerja di Departemen Periklanan. Dan ini Sam. Dia bekerja di Departemen Komputer. Mereka berjabat tangan. Anda ingat apa ini? Itu adalah latihan yang sangat-sangat lucu saat kita seharusnya menutup mata kita dan memikirkan orang yang paling mengganggu kita dan melihat apakah kita bisa merasakan kemarahan. Masalah dengan latihan seperti ini adalah setelah sekitar 10 menit, Anda lupa. Dan Anda benar-benar lupa. Sekitar 10 menit, Anda lupa. Itu adalah latihan. Anda benar-benar menjadi marah. Biarkan saya melihat apakah saya bisa membuat diri saya marah. Bagaimana Anda akan melakukannya? Saya akan berpikir tentang orang ini membuat saya susah minggu ini. Oke, silahkan. Lalu perlahan-lahan orangnya mulai gemetar dan berkata, apa yang terjadi? Saya marah. Percobaannya berhasil. Jika itu lama Anda, mereka akan mengatakan periksa apa rasanya saat pertama kali Anda memikirkan orang ini. Bagaimana rasanya? Apa yang muncul di hati Anda? Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya mengalami sedikit kekesanan di hati. Saya mulai merasakan semacam ketidaknyamanan di sini atau di sini. Ketika saya berpikir tentang seseorang yang telah mengganggu saya atau masalah yang telah mengganggu saya, saya dengan sengaja bisa menghasilkan ketegangan di dalam diri. Dia mengatakan, mari kita berlatih mencoba memicu beberapa ketegangan dalam hati Anda. Kemudian melihat ketegangan itu dan mengenalinya. Seolah-olah Anda berjabat tangan dengan seseorang, kenali apa rasanya. Ketika penderitaan mental, emosi negatif pertama-tama muncul di hati Anda dan terus berlatih. Segera setelah Anda merasa lebih baik dan Anda lupa tentang orang ini. Kemudian pikirkan mereka lagi. Lihat apakah Anda bisa marah lagi. Lihat apakah Anda dapat mulai marah lagi. Cobalah untuk menjadi akrab dengan apa rasanya. Berjabat tangan. Hai, ini Geshe Michael. Hei, siapa nama Anda? Saya mulai kenal dengan orang ini. Senang bertemu dengan Anda. Sekarang saya tahu Anda terlihat seperti apa. Sekarang saya bisa berhati-hati. Saya bisa menghindari Anda di masa depan. Berikutnya. Ini disebut mengunjungi tanah, mengunjungi tengah-tengah matahari. Tema lamir ini yang adalah cinta di saat virus. Virus adalah hal yang besar. Dan menyebar di seluruh dunia ini. Saya sudah hidup lama. Dan saya pikir saya melihat semuanya. Saya memasuki usia 60-an dan berpikir, sekarang tidak ada hal baru yang akan terjadi. Saya cukup siap untuk apapun yang terjadi. Saya telah melihat semuanya dan tidak ada yang bisa membuat saya marah. Terlalu banyak. Kemudian, virus ini muncung dan mengancam semua orang di dunia. Saya tidak tahu apakah ini terjadi pada Anda, tapi itu terjadi pada saya. Ini mungkin berbuat buruk nomor sembilan, yaitu rasa iri. Bahagia ketika orang lain memiliki masalah. Ketika saya mendengar orang lain, orang terkenal menjengkelkan itu sakit. Saya tidak ingin mereka mati atau apa, tapi saya bilang itu buruk untuk menjadi buruk. Dan kemudian saya mendapatkan diri saya berpikir seperti itu. Jadi, rasanya seperti hal yang besar. Rasanya masalah ini seperti telah menyebar di seluruh planet ini. rasanya seperti itu sesuatu yang sulit untuk saya atasi. Tapi, kita baru saja masuk setelah sepuluh tahun belajar Langrim, dan sesungguhnya kami telah memberi petunjuk jalan untuk orang dengan kapasitas yang lebih besar. Dan kita akan membuka studi itu dengan ide bodhichitta. Ini bukan pencerahan pikiran, lupakan terjemahan buruk, terjemahan sangat buruk. Ini adalah harapan bahwa saya bisa menjadi seorang Buddha untuk membantu tak terhitung makhluk hidup. Ada pengalaman langsung itu dengan cara yang sama. Ada pengalaman langsung kekosongan. Ada pengalaman paralel yang kita harus tuju dalam hidup. Kehidupan ini. Dan lagi, Anda harus berada di dalam meditasi. Kami menggambarkan sebuah yang luar biasa, apa yang Anda sebut terobosan. Ambang batas pengalaman. Saat Anda masuk ke keadaan mendalam meditasi. Karena ruang dan waktu berasal dari bibit, jika Anda dapat bermain-main dengan bibit ini, maka Anda dapat mengemas ruang dan waktu dalam meditasi yang tidak lebih dari setengah jam. Anda benar-benar bisa mengikuti setiap orang di alam semesta, termasuk binatang, serangga, burung, dan ikan. Anda bisa berkomunikasi dengan masing-masing individu dalam waktu setengah jam. Untuk masing-masing, Anda bisa membuat komitmen. Anda bertemu mereka, Anda melihat setiap orang yang menderita, masing-masing memiliki kehidupan yang sulit, dan khawatir tentang masa depan. Anda bisa pergi ke masing-masing secara terpisah dan berkata, Saya yang mengurus, tenang saja. Saya dulu bekerja ketika masih di universitas, saya dapat beasiswa. Tapi mereka bilang, Anda harus bekerja beberapa jam seminggu. Ternyata, 30 jam seminggu. Saya harus menyetir truk. Sebenarnya, pertama, mereka menaruh saya di kantin, dan mereka bilang, Anda akan mengapai lantai kantin. Saya berhenti dalam sepuluh jam. Saya berhenti di hari pertama. Lalu mereka bilang, Anda bisa mengendarai truk. Saya bilang, Anda bisa mengendarai truk. Saya bilang, itu menyenangkan. Saya akan mengendarai truk. Saya mengendarai truk selama lima tahun. Ada seorang pria, karyawan tetap universitas, bernama Big John. Namanya Big John. Dia arang Polandia. Tinggi, tujuh kaki. Peria besar. Semua orang takut ketika mereka melihatnya. Mereka takut padanya. Tapi dia sangat manis. Dia membawa donat ke tempat kerja, dan dia berasal dari Trenton, New Jersey. Dia akan melakukan hal-hal terbaik bagi kita, dan dia akan mengurus kita. Dan dia akan mengurus kita. Suatu hari kita merusak sebuah truk. Kami menabrak mohon dengan truk, dan kami merusaknya. Dia mengurus kami. Oh, skrub ini tidak sangat ketat. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Truknya hancur. Jangan salahkan orang-orang ini. Mereka hanya mengendarinya. Kemudian dia mengedipkan mata pada kami dan berkata, Saya sudah membantu Anda. Saya sudah membantu kalian. Saya selalu memikirkan dia ketika saya memikirkan bodhichitta. Anda akan bertemu setiap manusia hidup di alam semesta secara langsung. Dan Anda harus mengatakan, Big John telah mengurus Anda. Saya mengurus Anda. Jangan khawatir. Jangan dipikirkan. Saya mengurus Anda. Itu bodhichitta. Anda harus memiliki pengalaman itu. Anda harus mencapai pengalaman itu. Anda harus bermeditasi. Anda harus mempelajari bodhichitta. Anda harus melakukan semua langkah-langkah bertukar diri dan orang lain. Suatu hari Anda akan memiliki pengalaman itu. Anda akan bertemu setiap manusia hidup. Anda akan bilang pada mereka, Saya mengurus Anda. Jangan khawatir. Saya membantu Anda. Big Mike akan menjaga Anda. Atau Big Tim atau Big Seiji. Jangan khawatir. Jangan stres. Saya di atasnya. Seperti itulah rasanya. Itu adalah komitmen pribadi. Mengapa kita berbicara tentang itu? Anda akan melakukannya di dunia yang tidak terhitung jumlahnya. Ketika Anda melakukannya, pada hari Anda melakukannya, Anda akan melakukannya di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah tindakan yang dilakukan langsung dengan setiap makhluk hidup di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada masalah merawat virus tunggal di dunia tunggal. Bukan apa-apa. Virus yang membahayakan. Tujuh atau delapan miliar orang. Bukan apa-apa dibandingkan dengan bodhichitta. Kita bilang, jika Anda menumpahkan saus di baju Anda dan membawa kemeja ke tengah matahari yang 25 juta derajat Fahrenheit, mungkin noda saus tomat akan hilang. Anda mungkin tidak perlu khawatir dengan noda kecap. Kerjakan bodhichitta Anda. Anda akan menghancurkan virusnya. Secara tidak sengaja. Bukan hal besar. Jangan main-main dengan jalan lain. Belajari bodhichitta. Belajarlah untuk memiliki pengalaman ini. Jangan buang waktu Anda. Jangan fokus pada hal lain. Fokus pada bodhichitta. Maka Anda tidak perlu melakukan segala hal dua kali. Kita berbicara tentang melakukan segala hal dua kali. Wanita ini terburu-buru. Saya bilang, saya tidak punya waktu untuk hal-hal bodhichitta ini. Saya akan langsung menuju tantra. Anda masih harus kembali dan mengambil hal yang Anda lupakan, yaitu bodhichitta. Kerjakan bodhichitta Anda dulu. Anda tidak perlu kembali dan mengambil bodhichitta dan jalan lagi. Ini adalah contoh radikal di gambar berikutnya. Ini sulit untuk diingat. Saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Saya tidak tahu jika Anda ingat ini, tapi ini agak rumit. Sekelompok 60 pria dan gadis-gadis hendak mencapai nirvana hanya dengan melihat kekosongan secara langsung dan tanpa bodhichitta. Nirvana lebih rendah. Manjushri muncul dan mengatakan mereka mengajarkan mereka tentang bodhichitta. Mungkin dia mengajarkan tentang pengalaman yang baru saja kita bicarakan. Mereka semua kesal dengan Manjushri. Mereka seperti, jangan buang waktu kami. Kami sudah dekat dengan nirvana. Kami bisa merasakannya. Kami bisa merasakannya. Kami semua sudah melihat kekosongan. Jangan buang waktu kami. Jangan bicara dengan kami tentang hal itu. Karena mereka tidak menghormati ajaran tentang bodhichitta. Mereka masuk neraka. Mereka tidak masuk surga. Mereka memasuki alam neraka. Dan mereka terbakar. Dan mereka menjadi manusia lagi setelah jutaan tahun. Jauh di dalam hati adalah ajaran bodhichitta yang diberikan Manjushri kepada mereka. Dan mereka mengingatnya. Mereka menjadi bodhisattva dan mereka menjadi Buddha. Dan itu akan memakan waktu lebih pendek daripada pergi ke nirvana rendah tanpa belajar bodhichitta. Akan lebih cepat untuk pergi ke neraka dan kembali dan memulai lagi dengan bodhichitta. Lalu jika Anda tidak menggunakan bodhichitta dan Anda pergi ke nirvana yang lebih rendah. Ini adalah gambar seorang menyesatkan seseorang lain dengan sengaja. Wanita itu bertanya, Yang mana jalan raya ke toko yang saya ingin kunjungi? Orang itu tahu jalan raya ditutup. Dia mengatakan kepada dia, Jangan melalui sana. Karena jalan raya ditutup lewat jalan lain. Dan dia bersikeras, tidak. Katakan di mana jalan raya yang saya inginkan. Kemudian dia berbohong kepadanya. Dan berkata, Ambil jalan ini yang sebenarnya lebih jauh yang si pria ini. Anda ingin si wanita itu untuk melewati. Ini adalah cerita tentang cara terampil. Gambar berikutnya. Ini adalah pemanasan sebelum Anda mengikuti lomba. Biasanya kita menggunakan gambar ini untuk apa? Kalian ingat? Ini meditasi nafas. Biasanya kita mengatakan meditasi nafas sebagai pemanasan. Jangan berpikir ini adalah perlombaan. Di Olimpiada tidak ada kontes untuk peregangan sebelum lomba. Tidak ada hal seperti itu. Anda tidak mendapatkan medali emas untuk peregangan. Dalam hal ini, kita tidak berbicara tentang meditasi nafas. Kita berbicara tentang lebih baik untuk melakukan tiga jalan utama secara perurutan. Merasa sedih tentang dunia ini. Berjuang untuk memiliki pengalaman bodhichitta secara langsung. Melihat kekosongan sehingga Anda dapat membantu orang lain. Pemanasan dengan perasaan sedih dahulu tentang kehidupan ini. Gambar berikutnya. Dan kita hampir selesai. Saya pikir kita sangat dekat. Apakah kita sudah dekat? Tidak sedekat itu. Oke, apakah Anda ingat siapa orang-orang ini? Mereka adalah band yang sangat buruk. Saya kira Anda bertemu mereka di shopping mall atau sesuatu menyanyikan lagu-lagu buruk. Mereka disebut pertunjukan pembuka. Langkah di jalan untuk kapasitas yang lebih rendah. Mencoba untuk mendapatkan kelahiran lebih tinggi. Langkah di jalan untuk kapasitas medium. Mencoba untuk tidak kembali ke dunia ini sama sekali. Langkah di jalan untuk kapasitas yang lebih besar. Dua level ini hanyalah aksi pembuka. Ini adalah hal utama menuju bodhichitta. Apa yang ada di atas bodhichitta? Ada enam kesempurnaan. Periksalah. Langkah di jalan untuk menjaga pokong Anda. Keluar dari neraka bawah. Langkah-langkah di jalan untuk sampai ke nirvana. Dan kemudian kita mendapatkan bodhichitta. Ini pengalaman bertemu setiap orang hidup dan membuat komitmen. Bahwa saya akan menjaga Anda. Di atas sini adalah ke enam. Ini enam dalam bahasa Chinese. Di sini adalah enam kesempurnaan. Yang mana? Yang hal besar. Yang mana band sebenarnya? Yang mana pembuka? Orang-orang ini jelas. Nirvana bawah bukan masalah besar. Yang menarik adalah Babongka Rinpoche mengatakan, pengalaman itu dengan setiap makhluk hidup adalah tindakan utama. Itulah fokus yang saya ingin Anda punya. Saya ingin Anda mencoba untuk memiliki pengalaman itu. Jika Anda memiliki pengalaman itu, kita dapat berbicara tentang enam kesempurnaan. Termasuk nomor enam, yaitu melihat kekosongan. Kita bicarakan itu nanti. Ayo, kita ingin lakukan... Kita ingin kalian fokus pada pengalaman ini. Ngomong-ngomong, cara baik untuk memiliki pengalaman itu adalah membayangkan pengalaman itu dan mencoba mendengarkan deskripsinya. Berpura-pura, Anda bisa melakukannya dan terus berpura-pura. Terus melakukan itu, rasanya seperti mesin slot. Saya ingin mengatakan, rasanya seperti mesin slot. Ketika Anda menekan mesin slot, gambar-gambar itu berputar. Ceri dan gambar-gambar lainnya. Bukan seperti saya pernah memainkan mesin slot. Nah, sekali dengan ayah saya. Anda mendorong tongkatnya dan lalu angka-angkanya bergerak seperti ini. Bayangkan saya. Anda mendorong tongkatnya dan lalu angka-angkanya bergerak seperti ini. Bayangkan saja wajah ibu Anda muncul. Anda bilang, Ibu Anda terlihat khawatir. Dia seperti, Ya, saya khawatir tentang hidup. Anda berkata, Jangan khawatir, Big John sudah mengurus Anda. Tenanglah. Saya seperti, saya mengerti. Saya berada di atasnya. Lalu foto ayah Anda muncul. Bukan hanya gambarnya, tapi orang yang muncul. Rasanya seperti itu dalam meditasi. Coba bayangkan. Sebenarnya, cobalah untuk berlatih. Ini akan memicu hal yang nyata. Ini akan memicu hal yang nyata. Membawa orang satu per satu. Lihatlah bagaimana perasaan mereka. Membuat komitmen dengan... Jangan khawatir. Saya mengurus Anda. Saya berada di atasnya. Lalu mereka berlalu. Bawa orang lain. Baiklah. Anda dapat melakukan lima atau enam orang. Akan menjadi lebih cepat, karena waktu akan berubah. Bapak Karimpoche mengatakan bahwa itu pertunjukan utama. Itu Rolling Stone. Yang lainnya hanyalah band baru yang tidak terlalu bagus. Siapa yang terakhir? Apakah mereka memiliki tindakan akhir? Biasanya tidak. Lagi pula, sisanya hanya meninggalkan stadion atau sesuatu. Jangan dipikirkan. Sekarang kita menyeberang ke sepuluh hal keren sewaktu mendapatkan bodhichitta. Kita hanya akan punya waktu untuk melakukan yang pertama di lamrim ini. Hal pertama yang keren tentang mendapatkan bodhichitta adalah jika Anda adalah seorang kutub buku yang bermain tenis di sekolah. Mimpi Anda adalah menjadi anggota tim. Gambar berikutnya. Ya, ada Geshe Michael di tengah, di atas. Bukan orang-orang aneh di bawah ini. Anda bisa masuk tim. Sangat menyenangkan berada di tim bodhisattva. Bekerja untuk berada di tim itu. Sangat keren. Berada di tim itu. Karena tim itu membentang di alam semesta. Ini semua orang keren di seluruh alam semesta. Sangat menyenangkan menjadi bagian dari tim itu. Ini manis. Itu adalah manfaat pertama bodhichitta. Gambar berikutnya. Ini adalah seorang pria yang mengunjungi sebuah museum seni. Dia berbicara tentang dua tingkat tantra. Tingkat pertama, bertemu malaikat. Studi tingkat kedua adalah cara menjadi malaikat dan menjadi malaikat. Di tingkat pertama, kita seharusnya benar-benar bertemu malaikat nyata secara pribadi. Tidak seperti berdiri di sebuah museum seni melihat patung atau tangka seseorang. Ini bertemu secara langsung. Dan itu benar-benar hal yang berbeda. Jika Anda mencoba berlatih tantra tanpa pengalaman bodhichitta, maka itu akan seperti melihat gambar Buddha alih-alih bertemu Buddha. Mereka tidak suka berbicara dengan orang-orang yang tidak memiliki bodhichitta. Mereka merasa lebih nyaman di sekitar orang-orang yang memiliki pengalaman ini. Cobalah untuk memiliki pengalaman ini. Maka tantra akan bekerja untuk Anda. Jika Anda tidak memiliki pengalaman ini, tantra akan bekerja untuk Anda. Jika Anda tidak memiliki pengalaman ini, tantra akan sulit. Akan seperti melihat gambar para Buddha. Bukannya bertemu mereka berikutnya. Jika Anda mencoba melihat gambar para Buddha, Jika Anda mencoba untuk berlatih tantra tanpa bodhichitta, Anda mungkin mendapatkan hasil yang buruk. Jika berbicara tentang tes nuklir pertama di zaman modern, para ilmuwan mengakui bahwa ledakan ini mungkin menyurut api ke seluruh dunia. Mereka hanya mencoba melakukan sesuatu yang keren, tapi mereka bertaruh dengan bencana besar. Itu tantra tanpa bodhichitta. Itu seperti membakar langit sejahat tidak sengaja. Anda akan mengacaunya. Berikutnya... Bahkan karma kecil, netral, menjadi kuat untuk seseorang dengan bodhichitta. Seseorang dengan bodhichitta bisa memberi makan burung, membuat doa tentang hal itu, dan mempengaruhi jutaan orang. Mereka punya kekuatan ini. Gambar berikutnya... Bahkan perbuatan burung kecil seperti mencuri kentang goreng untuk memberikannya kepada burung bisa menjadi kuat jika dilakukan oleh seorang bodhisattva. Tapi ini latihan berbahaya. Kita tidak berada di tingkat itu. Kita tidak berada di tingkat itu. Kita tidak berada di tingkat itu. Anda dengar itu? Tidak. Kami memiliki gambar ikan fugu. Orang-orang di Jepang, seperti orang macho, mereka makan ikan ini. Ada bagian yang sangat-sangat beracun dan dapat membunuh Anda segera. 50 orang setahun meninggal di Jepang. Tapi orang-orang masih pergi ke restoran untuk melayani ikan ini di restoran. Anda perlu tiga tahun berlatih khusus atau Anda akan membunuh seseorang. Itu sama dengan mencuri kentang goreng untuk memberikannya kepada burung. Karena Anda tidak membantu burung itu. Kita tidak berada di tingkat itu. Jangan makan ikan fugu jika Anda tidak berlatih. Lalu kita memiliki gambar bagus, Nick dan Erin, dengan bos besar mereka. Emily mewakili Sang Buddha. Dan Nick mewakili ayah, yaitu bodhichitta. Dan Erin mewakili kebijaksanaan. Yang merupakan persepsi langsung kekosongan. Dalam cara tertentu, entah bagaimana, saya tidak tahu apa kepercayaan ini di Asia, tapi dengan cara tertentu, ayah tidak tergantikan. Sesuatu yang istimewa tentang si ayah. Saya tidak tahu apa itu. Tapi bagaimanapun, kekosongan Anda dapat melihat pada tingkat yang berbeda pada ketiga trek. Tapi bodhichitta, Anda harus menjadi orang istimewa. Anda hanya bisa melihatnya di jalur tertinggi. Mendefinisikan diri Anda. Sebagai orang di jalur yang lebih tinggi, Anda butuh keduanya untuk memiliki bayi yang merupakan kebuddhaan. Gambar berikutnya, kami mengatakan tuk tam di til, yang Tim dengan benar melakukan identifikasi hari ini. Apa latihan utama Anda? Apa hal nomor satu dalam hidup Anda sekarang? Sampai lam rim berikutnya, lam rim medicine Buddha, saya ingin kalian memperlakukan ini sebagai latihan utama kalian. Cobalah untuk memiliki pengalaman bertemu makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Cobalah untuk memiliki pengalaman itu. Saya tidak peduli jika Anda duduk di sana berjam-jam dan tidak ada yang terjadi. Cukup mencoba. Hanya berpura-pura. Masuk ke dalam pikiran dan sampai lam rim berikutnya. Mari kita memperlakukan itu. Jadilah itu latihan utama Anda. Gambar berikutnya. Jika praktek itu tidak begitu penting, maka salah satu orang Buddhis terbesar sepanjang masa Lord Atisha tidak akan berlayar selama 13 bulan mempertaruhkan hidupnya untuk mendapatkan ajaran tentang bodhichitta yang Anda baru dapatkan di video ini. Dan Anda tidak harus pergi ke mana pun. Jika Atisha berpikir itu layak untuk mempertaruhkan nyawanya selama 13 bulan di kapal kecil, di samudera Pasifik dan samudera Hindia. Maka mungkin itu penting. Mungkin itu layak. Gambar berikutnya. Saya pikir hal terbodoh yang dapat Anda lakukan di seluruh hidup Anda adalah pergi ke Paris dan tidak membeli kosong. Oke? Saya hanya mengatakan mungkin ada hal-hal bodoh lain yang dapat Anda lakukan dalam hidup. Tapi bagi saya, hal yang paling bodoh adalah pergi ke Paris dan tidak pergi ke toko roti. Paling tidak beli krepe di jalan dengan coklat apa itu? Nutella. Iya. Tidak ada krepe Nutella. Pergi ke Paris dan tidak membeli krepe Nutella. Maka itu membuktikan Anda seperti orang gila. Jika Anda belajar Lam Rim, jika Anda sampai sejauh ini di Lam Rim, dan Keisela telah mengajar selama 10 tahun, Anda akhirnya sampai ke Kosong, yang merupakan pengalaman bodhisattva. Jangan gila dan meninggalkan Paris tanpa memakannya. Jangan meninggalkan Lam Rim tanpa mendapatkan pengalaman ini. Anda adalah idiot. Kita sudah selesai dengan kosong. Saya pikir Anda ingin membuat sebuah presentasi? Tidak. Saya tebak mungkin ada kosong di tas itu. Oke. Tim Lowenhouse akan membuat presentasi formal untuk Keisela bayaran saya. Ini adalah sebuah pande. Oh, itu adalah sebuah pande. Apa? Menyebutnya apa? Apa namanya? Coklat pande. Coklat pande. Coklat pande di sini. Anda harus membaginya menjadi tiga bagian. Dan berikan saya ketikanya. Maksudnya tidak hanya satu. Saya punya coklat pande. Ini adalah apa yang Anda berikan kepada guru Anda ketika mereka mengajarkan Anda tentang guru. Mari kita membuat sebuah kesepakatan untuk beberapa bulan ke depan bekerja dengan pengalaman itu. Lakukan bab dedikasi dalam meditasi santiteva Anda. Cobalah bekerja untuk memiliki pengalaman itu. Hal terburuk yang bisa terjadi setidaknya Anda akan menanam bibit dalam pikiran untuk memiliki pengalaman ini. Hanya berpura-pura. Duduk saja dan berfantasi tentang hal itu. Berfantasi adalah meditasi yang bagus. Fantasi bahwa Anda memiliki pengalaman pertemuan ini satu persatu setiap malah hidup. Anda membuat komitmen pribadi dengan masing-masing untuk mengurus mereka dengan cara utama. Baiklah. Sampai bertemu di lamrim berikutnya untuk Madison Buddha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.